Wulan Guritno kembali lakukan aksi sosial. Kali ini, Wulan menggalang dana untuk gajah Sumatera yang kian punah keberadaannya. Oke, good people, aku mau ajak keliling. Art exhibition ini adalah untuk kelestarian Flying Squad atau Sumateran Elephant di Tesoniloreal. Kita happy banget teman-teman artis yang keren-keren ini mau menyumbangkan artworknya buat charity ini. Ini, pewarnaannya semuanya natural. Terus ini lihat ada gambar gajahnya di sini. Tuh, nah yang pengen aku kasih lihat. Banyak sih, ikuti saja. Nah, ini adalah Julian Latif yang terjun langsung ke sana dan meng-capture Flying Squad itu sendiri, para mahut dan gajah-gajahnya. Nah, ini hasil foto-foto dia dua hari atau tiga hari di sana untuk meng-capture keberadaan di sana. Nah, ini para pejuang-pejuangnya nih yang menjaga hutan sebesar itu dan gajah liar sebanyak itu. Jadi, biar nggak konflik antara manusia juga. Selain terjun langsung melihat habitat gajah liar di Sumatera, istri Adila Dimitri ini ikut melakukan penggalangan dana. Wulan memproduksi barang yang sebagian hasilnya didonasikan untuk kelestarian gajah serta habitat aslinya di hutan Sumatera. Kita ada gerakan gelang harapan yang awalnya itu buat cancer, itu bracelet of hope. Terus kemudian ada bracelet of love, ada juga peace gitu. Nah, yang love itu buat for the love of Indonesian art and culture, pendidikan. Terus kemudian kalau yang peace, buat unity in diversity. Jadi, mensosialisasikan, mengingatkan akan keberagaman kita gitu. Jadi, biar nggak konflik-konflik lagi. Nah, ini boneka gajahnya. Ya, udah ada nama-namanya. Namanya tuh ada Rimbani, ada Rahman, ada Lisa, ada Imbo. Nanti juga ada segala ukuran. Ada ceritanya di sini gitu. Ini mahut bandnya. Tuh. Ini memang terinspirasi dari waktu kita ke sana. Para mahut itu memakai ini pada saat beroperasi gitu. Mungkin untuk menghidari debu pada saat beroperasi gitu di atas gajah. Sampai jumpa.